Halo, sore ini kita akan sekalian unboxing Astro, Astro Varigata, kita beli di salah kata temen dari Kendal, ini, Bang Alec dari Kendal, ini isinya Astro, Astro Var, cuma 2 PC, saya udah punya banyak Astro, tapi yang Varigata baru ini, buat bahan indukan, ini ukurannya juga gak getih, kalau mau lihat cara penanaman di video sebelumnya, ini kita unboxing aja dulu, lain waktu kita tanam, atau nanti langsung kita tanam juga bisa, nah ini, dapat sekali kurannya bahasa Jawa oke, ini dia ini adalah Astro Pitum yang kita tunggu-tunggu ini tanaman-tanaman berasal dari Thailand temen-temen bisa lihat nih ukurannya masih Thailand banget oke, kita buka wow bagus banget lihat varigatanya temen-temen oke, masih ada yang ngeblock sedikit, cuma gak masalah ini nanti akan seiring tumbuhnya kaktus ini dia akan menunjukkan ketampanannya nih, lihat keren banget sekarang yang kedua kalau ini merata farnya bagus banget ada sedikit defek luka-luka cuma tidak masalah ini nanti ketika dia tumbuh dewasa defeknya akan turun karena pertumbuhannya pada ujung ini lukanya akan menyamping-menyamping terus kemudian turun dan tidak kelihatan jadi aman oke disini kita akan langsung tanam astro yang tadi kita unboxing kita langsung tanam di pot 8 pot yang ukurannya lebih besar karena tujuannya memang buat indukan jadi dia nanti biar medianya banyak dan nutrisi tanamannya sempurna nah tahap tanamannya seperti biasa saya selalu menambahkan sersah-sersah seperti ini ini sersah dari kelapa pohon kelapa tujuannya adalah agar akarnya lebih cepat sampai ke dasar pot soalnya kalau media-media biasa itu akar rata-rata tidak sampai ke dasar pot jadi tanamannya tidak mampu tumbuh dengan optimal itu pengalaman saya sih mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman yang masing-masing nah begini baru kita kasih media medianya sebelumnya sudah saya ulas ya cara pembuatan media pakai skam bakar terus pakai pasir sama pupuk kandang ini astro yang baru datang tadi langsung kita tanam tidak masalah atau mau nunggu beberapa waktu juga tidak masalah ini sersah-sersahnya ditambahkan di sebelum ditutup latihan juga tidak masalah malah lebih bagus kalau banyak sersahnya akarnya akan cepat banget tumbuhnya cuma untuk jenis astro ini harus lebih hati-hati karena ketika nanti medianya terlalu padat tidak cepat membuang air dia bisa overdry nasa jadi ketika kebanyakan air dia rawan pecah dari astro ini makanya kita kasih media yang benar-benar poros yang benar-benar bisa langsung membuang air jadi ketika kita siram air langsung turun seperti ini biasanya saya juga pakai ini ini macam perlit tapi ini bukan granul kalau teman-teman orang-orang klon program menyebutnya granul nah ini ini buat topping jadi nanti saya upayakan badan kaktus itu tidak menempel di media langsung jadi badannya kaktus menempel di toppingnya ini tujuannya apa? tujuannya adalah agar tidak mudah busuk jadi yang menempel di media usahakan hanya akarnya nanti kalau resikonya adalah kalau badan kaktus itu nempel di media dan medianya terlalu gasah nanti bisa ada luka-luka di badan kaktus kayak model karat kecil-kecil itu kalau dikasih topping pengalaman saya aman lebih bagus juga di adumbunya nah ini udah lebih cakep dari yang tanpa topping nanti ini caranya sama kita kasih serasa kita kasih media juga tidak apa-apa langsung nanti di atas medianya kita kasih serasa lagi saya senang pakai serasah di daunan terutama daun atau ini kalau ini dari pohon kelapa serasah-seresah pohon kelapa yang sudah membusuk daun kelapa yang jatuh biasanya ada serasah-seresah gini saya ambili saya gunakan sebagai media terbukti bagus banget disini pertumbuhannya terbukti nah ok, cukup sekian besok kita siram thank you